Mengapa kita harus bahagia? Karena bahagia menjadi tujuan semua orang dalam hidupnya. Bahagia memberikan perasaan positif yang kuat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mentar putar. Bahagia juga melibatkan pengalaman positif, emosi positif, dan persepsi positif tentang diri kita sendiri juga dunia sekitar. Definisi bahagia seringkali sangat pribadi dan dapat berbeda untuk setiap individu. Karena setiap orang memiliki nilai-nilai keinginan dan tujuan yang berbeda dalam hidup. Yang pasti ketika kita bahagia kita merasa lebih puas dengan hidup kita memiliki persepsi yang lebih positif tentang diri sendiri. Dan lebih mampu menghadapi tantangan dan stres sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bahagia cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Tekanan darah yang lebih rendah, tidur yang lebih baik, dan tingkat kejadian penyakit yang lebih rendah. Kebahagiaan dengan berhubungan dengan kesehatan mental yang baik, orang yang berbahagia memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Kecenderungan depresi yang rendah serta kemampuan yang lebih baik mengatasi emosi nikadir. Kebahagiaan juga mempengaruhi hubungan sosial kita. Ketika kita bahagia cenderung memiliki koneksi sosial yang lebih kuat, menjalin hubungan lebih baik dengan orang lain. Dan merasa terhubung dengan komunitasnya dimanapun. Kita harus mengapai bahagia dan itu tidak sulit. Kuncinya ada di hati masing-masing kita. Yang jelas orang yang tahu caranya bersyukur adalah orang yang bisa menikmati arti dari kebahagiaan hidup. Nikmati hidupmu sendiri tidak usah membandingkan dengan orang lain. Menjadi bahagia bukan berarti semuanya sempurna. Tetapi lebih kamu putuskan melampaui ketidaksempurnaan.